Buka doa sama haji Doa aja Doa aja ya Ha? Iya belum sholat, doa aja Kalau doa langsung tutup, langsung makan pulang Mendingan mana? Mendingan doa Ya udah tadi berdoaannya Iya Sudara-sudara hatirin yang saya hormati Karena ibu-ibu minta bahwa Aku sedikit, saya tambahin sedikit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah menyatakan dalam hadith Nabi mengatakan sebaik Baiknya umatku apabila dipandang wajahnya Membuat orang inat kepada Allah Siapa mereka itu? Mereka itu adalah umat Nabi Muhammad Yang soleh dan soleha Karena si Nabi mengatakan Orang yang soleh dan soleha itu Pasti hatinya ikut soleh Hatinya ikut baik Sedangkan hati itu cerminnya di wajah Lihat orang yang lagi senang Lihat kan gak bukannya? Orang yang lagi galop Lihat kan gak bukannya? Lihat kan? Coba ibu-ibu bisa lihat mana yang galop Banyak gak ada yang galop? Pasti ada Betul kan? Mudah-mudah di tempat ini gak ada yang galop Karena kita bersama Nabi Muhammad Yaitu orang-orang yang paling baik dari umatku Yang apabila dipandang wajahnya Mengingatkan kita kepada Allah Siapa mereka itu? Yaitu umat Nabi Muhammad Yang soleh dan soleha Begitu pula para awliya Kalau kita menghadiri Atau mendatangi silaturahil Ketempat orang-orang yang soleh dan soleha Hati kita pasti berkata Ya Allah Kapan saya bisa mengikuti beliau? Kapan saya bisa sabar dengan beliau? Kapan saya bisa menjalankan ajaran Nabi seperti beliau? Kepengen ya Allah Itu hati pasti ingat kepada Allah Tetapi sejelek-jeleknya umatku Kata Nabi Orang yang selalu berjalan membawa fitnah Ini jaman-jaman kuat Ya Dulu orang memfitnah datang ke rumah Sekarang tak perlu ke rumah Cukup pakai hati Maka oleh karena itu Kalau ada berita-berita Yang tidak berkepentingan Untuk urusan agama Yang tidak berkepentingan Untuk urusan pribadi Lebih baik Enggak usah dituruti Enggak usah dibuka Daripada kita ngomongin orang Betul atau tidak? Dosa kita udah terlalu banyak Kesalahan kita udah terlalu banyak Bahkan nanti di akhirat Banyak orang-orang yang kecewa Karena nanti di amal Kenapa mereka kecewa? Karena amalnya banyak Tapi kerjaannya masih sering Ngurusin hal ikhwal orang lain Kalau kita melihat tetangga Enggak baik Jangan disebaring Tapi kita berbuat baik Jangan sampai Seperti orang tersebut Kalau ada anak-anak Ada anak teman Anak tetangga Yang berbuat mesum Kita jangan buka airnya Kenapa? Belum tentu dia itu Berbuat mesum beneran Belum tentu dia berbuat salah Beneran Seandainya kata bener Haram hukumnya Membuka air Kita doakan Kalau langsung nasihatnya Dia berlain Ya Allah Berikan hidayah Mudah-mudahan orang Dia cepat togak Cepat kembali Kepadamu Inilah yang dapat saya sampaikan ya bu Cukup dua ya Satu Ya udah dikit Satu Jadilah orang Yang kalau dipandang Wajah kita Membuat orang Inat kepada Allah Yang kedua Sejelek-jeleknya Memanggu orang Yang berjalan Membawa fitnah Hindarkan hal ini Mudah-mudahan Kita bisa mengambalkan Kala Rasulullah S.A.W Afdolumma kultu Ala wa nabiuna Min qobli La ilaha Allah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Mari kita baca Fatihah Kita khususkan kepada Suhaib Mudah-mudahan Hajatnya dikabul Dan oleh Allah Mudah-mudahan Santri-santri Yang jadikan Santri yang soleh Dan soleh Jadikan Santri yang Alim dan Alimah Yang bisa memberikan Sinar agama Kepada umat Dan masyarakat Dan bisa Membahagia Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala silla muhammad Wa ala silla muhammad Allahumma ajirna Min qari zaraf Wa amin Amin gari batar Allahumma ajirna Min qari bila Allahumma ajirna Min qari bila Allahumma sumpna Ya Rabbina Ukuli Al-Farha Wa min al-adhani asfaham Min al-ahmali asfaham Min al-akhlaki ati'ara Wa min al-arzaki ati'ara Wa min al-aykhilat i'abbar Wa min al-adhani akhirah Wa min al-akhirat in na'imah Sallallahu ala silla muhammad bidang ala silla muhammad Wa ala silla muhammad Wa sahbih usallam Wa alhamdulillahi rabbi alamin Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh